Assalamualaikum teman-teman kembali lagi di Indra Prabowo kebumen channel di video kali ini saya sedang berada di Jogja tepatnya di salah satu mall di Jogja yaitu Jogja City Mall atau JCM untuk kali ini saya ke mallnya terlalu pagi teman-teman karena tadi mau kemana belum ada tujuan jadi langsung saja ke Jogja City Mall tapi ternyata masih tutup dan bukanya itu sekitar jam 10 pagi teman-teman jadi di sini masih sangat sepi bisa teman-teman lihat di situ masih sepi sekali teman-teman ya rencananya nanti mau cari 9 akan pagi soalnya belum sarapan tadi ya seperti apa suasana Jogja City Mall ikuti video ini terus yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe Jogja City Mall merupakan salah satu mall yang berada di kota Yogyakarta tepatnya di Jalan Magelang Mall ini sangat unik dan bagus karena arsitekturnya menyerupai kerajaan-kerajaan di Romawi kuno kita lihat seperti apa dalamnya teman-teman dinding-dindingnya dipenuhi dengan ukiran-ukiran dan ornamen yang unik-unik teman-teman kita lihat yuk oke teman-teman kita sudah berada di dalam Jogja City Mall seperti ini teman-teman suasananya bagus sekali bukan jadi jadi disini seperti arsitekturnya seperti Romawi Romawi kuno tapi elegan sekali teman-teman setiap dindingnya itu ada ukiran-ukirannya platformnya juga ada ukiran-ukirannya ditambah lighting yang begitu bagus ini kalau malam akan lebih bagus lagi teman-teman apalagi dilihat dari depannya seperti apa suasana di Jogja City Mall atau CCM ayo ikuti video ini terus yuk langsung saja kita menuju ke Regis Factory karena perut saya sudah keroncongan teman-teman tadi belum sempat sarapan jadi tujuan pertama aku langsung saja ke Regis Factory untuk mengisi perutku yang sudah keroncongan seperti apa suasana di dalam Regis Factory Jogja City Mall yuk langsung saja oke teman-teman saat ini saya sudah berada di Regis Factory dan sedang menunggu order jadi sudah pesen tadi beberapa menu ada fire chicken kemudian ada french fries ada cap key dan yang lainnya nanti lihat saja pokoknya menunya seperti apa sebenarnya sudah pernah sih beberapa kali makan disini cuma belum pernah aku review ya ini masih sepi teman-teman di Regis Factory aku sukanya dari Regis Factory ini adalah banyak colokan listrik jadi kalau HP ngedrop atau elektronik atau gadget kita sudah sudah berada di dalam ke ubat kita bisa sambil nge-test oke oke tunggu tunggu ya seperti apa makanannya oke teman-teman disini saya sudah memperkenalkan beberapa menu yaitu ada ini namanya combo fried chicken ini kita lihat 0-1 dan ini teman-teman ada ini pinggul apa kemudian ini ada french fries yang lainnya nah ini ini kotak to'kongko sama besar pakek suara ya seperti yang merasanya anggn oh ini ada oke teman-teman langsung kita coba saja ya yang pertama yaitu aku akan mencoba namanya potato pom-pom potato pom-pom ini harganya murah teman-teman sekitar Rp3.000 saja tetapi kita harus membeli paket tertentu terlebih dahulu karena kalau kita tidak membeli paket tertentu harganya sekitar Rp8.000 lebih kali ini saya coba paket bukan paket ya potato pom-pom tadi dengan saus kejunya rasanya sangat enak teman-teman kejunya sangat berasa dan gurih dari kentang pom-pomnya begitu nikmat selanjutnya yang kedua ini ada namanya cinamon pumpkin harganya lumayan mahal yaitu sekitar Rp12.000 dengan mendapatkan ukuran yang kecil sekali teman-teman tadinya aku kira akan dapat cupcake yang besar karena digambar itu sangat besar teman-teman rasanya lumayan perpaduan dari kayu manis dan jahe jadi rasanya perpaduan antara rasa tradisional dan internasional teman-teman cuma aku agak merasa enak karena terlalu berasa cahenya teman-teman kemudian yang selanjutnya aku akan coba namanya pink lava pink lava yang aku minum saat ini aku abses agar dapat lebih besar gelasnya dengan menambah harga sekitar Rp3.000 kalau pink lavanya sendiri itu sudah satu paket dengan kombo fire chicken sekitar Rp40.000 teman-teman ya rasanya sangat enak untuk pink lavanya kemudian aku coba lagi namanya friend fresh harganya sekitar Rp16.000 lebih atau Rp17.000 ini juga cocok dimakan dengan saus kejunya teman-teman untuk kentangnya berasa sekali ciri khas kentang ya jadi enak teman-teman gurihnya juga pas apalagi dipadukan dengan saus kejunya pokoknya enak teman-teman akan ketagihan kalau memakan ini kemudian kita lanjut lagi teman-teman kita akan coba menu utamanya yaitu kombo fire chicken kombo fire chicken ini ada beberapa level ada level 0 1 2 dan 3 yang paling tinggi dan kali ini aku mencoba yang level 0 karena aku pernah mencoba yang level 2 itu benar-benar sangat pedas teman-teman aku enggak kuat karena aku tidak begitu kuat dengan makanan yang pedas untuk makanan kombo fire chicken ini jadi ayam biasa tetapi dilumuri suatu bumbu yang rasanya manis dan juga pedas jadi bagi teman-teman teman-teman yang pecinta pedas bisa pesen kombo fire chicken ini yang level 3 tapi bila teman-teman tidak suka pedas bisa pesen yang level 0 cuma untuk saranku yang pas teman-teman bisa memesan yang level 1 jadi tidak begitu pedas dan tidak begitu manis pokoknya pas ya ini menunya enak semuanya teman-teman teman-teman oke aku mau lanjut makan dulu ya oke teman-teman aku mau lanjut makan dulu untuk menikmati nikmatnya Regis Factory jadi bagi teman-teman yang mungkin bosan dengan menu dari GRC bisa beralih ke Regis Regis Factory cuma aku tetap suka keduanya jadi agar tidak bosan aku kadang makan Regis Factory kadang makan GFC oke teman-teman yang belum subscribe aku ingatkan lagi untuk subscribe di channel sepatckungnya sepatckungnya sekolah oke teman-teman aku mau makan dulu menikmati lezatnya riches factory bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video ini terima kasih jangan lupa untuk subscribe like comment dan share ditunggu subscribe dari teman-teman karena subscribe dari teman-teman yang membuat saya menjadi semangat untuk membuat video-video yang lainnya terima kasih dan have a nice day